Bacaan Liturgi Rabu 1 November 2023, Hari Raya Semua Orang Kudus. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa metrai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring, ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144 ribu yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring, mereka berseru. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, tua-tua dan keempat mahluk yang ada di sekeliling tahta itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata. Amin, puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Lalu ia berkata kepadaku. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajahmu, ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajahmu, ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajahmu, ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajahmu, ya Allah Yaakub. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajahmu, ya Tuhan. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Yohanes Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah. Tetapi bagaimana keadaan kita kelak, belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, Kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, Ia menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, 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 Alleluia. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Alleluia, 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 Alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang yang datang. Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran. Berbahagialah orang yang berbahagia dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersuka cita dan bergembiralah. Karena besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpucilah Kristus.